Berita pilihan berikutnya saudara, keluarga David tolak damai. Korban penganiayaan Mario Dandi yakni David Ozora, kondisinya kini semakin membaik. Sementara itu proses hukum terhadap Mario Dandi CS terus berlangsung dan keluarga menutup kemungkinan jalan damai. Kondisi David Ozora yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi berangsur-angsur membaik, meski masih harus mendapatkan perawatan intensif. Setelah terbangun dari koma, pihak keluarga menjelaskan kesadaran motorik David sudah menunjukkan tingkat kenormalan tinggi. Ia juga sudah bisa menerima perintah sederhana seperti membuka mulut untuk disuapi, menegakkan tubuh, dan mengedipkan mata. Kondisi David pasca penganiayaan yang memprihatinkan serta perjuangan keras David untuk sembuh membuat keluarga meminta agar seluruh tersangka dipidana. Apa yang dialami David Ozora merupakan penganiayaan berat dan hal tersebut juga dikuatkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, Reda Mantovani, yang sempat menjenguk David beberapa hari lalu. Dengan demikian, jalan damai antara kedua pihak pun telah tertutup. Terlebih, Mario Dandi juga diketahui telah melakukan perencanaan penganiayaan serta menyebarkan video penganiayaan David.